Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya Kita sampai sekarang ini di pembahasan Tentang besaran dan pengukuran Bagian 2 Tentang estimasi dan angka penting Nah apa nih Makhluk berdua ini Sebenarnya perannya apa sih dalam bahasan Besaran dan pengukuran Pertama kita bahas tentang Estimasi Pernah gak sih misalnya teman-teman Diminta misalnya mau ada Project misalnya acara ya Dalam kondisi pandemi ini Ya sebenarnya gak boleh ya Tapi ini contoh yang buruk ya Misalnya Misalnya ada ruang Di sebuah Fakultas X gitu ya Misalnya ada ruang A Mau diadakan Acara Dengan menerapkan prinsip Physical distancing Nah Ruang dengan Panjang A Dan Lebar B Kecil ini Ini kira-kira Kapasitas Maksimum Dengan menerapkan Protokol Physical distancing ini berapa Kan biasanya jawabannya Sekitar gitu ya Sekitar Sekitar 20 Sampai Tiga puluhan Nah biasanya ada An Karena masih estimasi gitu kan Atau misalnya Seorang ekspert Di struktur bangunan misalnya ya Kira-kira Misalnya Ini ada sebuah gedung Gedung bertingkat Nah Ini seorang Apa namanya Expert yang Akan Membangun gedung ini gitu Ditanya gitu Dengan desain struktur yang dia beri Dan dengan material yang akan dia pakai Itu kira-kira Di lantai teratas Kira-kira Beban Maksimum Yang dapat Ditampung Di lantai teratas ini berapa Biar bangunannya tetap Aman Nah biasanya Akan dikasih nih Estimasinya Oh Sekitar misalnya Seribuan Kilogram gitu ya Misalnya Nah ini kan Sebuah esimasi-esimasi yang Kadang-kadang Ngitungnya Masih perkiraan Misalnya yang kasus pertama Tentang ruang A Misalnya Oh dengan lebar Misalnya 5 meter Panjangnya 20 meter Gitu ya Dan dengan Jarak tiap orang Harus 2 meter Kanan kiri Depan belakang Ya kira-kira lah Gitu kan Biasanya Kira-kira lah Nampung bisa 20-30 orang Gitu maksimal Atau misalnya yang Gedung Gedung Yang kasus kedua Gitu Itu juga esimasi Oh dengan konstruksi saya Kekuatan konstruksi saya ini Desain struktur saya Dan Material yang saya gunakan ini Kira-kira lah Kalau diesimasi Dihitung-hitung Gitu ya Dihitung-hitung Coret-coret bentar Ya kira-kira Sekitar Seribuan kilogram Beban Bisa lah disitu Gitu misalnya Lalu pertanyaannya Adakah cara Menyatakan Estimasi Tapi Lebih Akurat Gitu ya Atau lebih Mendekati Ini adakah Caranya Estimasi yang Lebih mendekati Lagi Atau perkiraan Yang lebih Mendekati Lagi Itu Bisa dinyatakan Dalam Orde of Magnitude Atau Kisaran Orde Nah Orde ini apa Biasanya Saratnya Untuk pakai Orde of Magnitude Yang pertama Sebuah Nilai Nilai Estimasi Itu dinyatakan Dalam Notasi Matematika Atau notasi Sientifik Dan biasanya Strukturnya Ada bilangan A Kali Sepuluh Pangkat B Nah Sepuluh Pangkat B ini Ini disebutnya Orde Of Magnitude Terus Apa Sarat kedua Kalau ini Sarat pertama Nah Sarat keduanya Adalah Ada aturannya Jadi Basisnya Adalah Akar Sepuluh Akar Sepuluh Ini kan Sekitar 3,162 Ini akar Sepuluh Nah Aturannya Adalah Yang pertama Kalau A Bilangan A Yang di atas Ini ya Itu Nilainya Dia Kurang dari 3,162 Akar Sepuluh Itu Maka Dia Orde Magnitude Perkiraan Nilainya Itu Dinyatakannya Dalam Sepuluh Pangkat B Emang Aslinya Pas Dinyatakan Dalam Notasi Matematika Order Magnitude Tapi Kondisi Kedua Kalau A Ini Lebih Dari 3,162 Maka Orde Magnitude Itu B Plus 1 Jadi Ditambah Ke atasnya Contohnya Contoh Ada Dua Bilangan Misalnya Yang pertama 0,0083 Ini Kalau Dinyatakan Dalam Notasi Matematika 8,3 Kali 10 Pangkat Men 3 Nah 8,3 Ini Ini Kan Lebih Dari 3,162 Jadi Kesimpulannya Adalah Order Of Magnitude Order Of Magnitude Singkat Gini Dari 0,0083 Ini Adalah 10 Pangkat Berapa 10 Watt Men 3 Men 3 Ditambah 1 Berarti Men 2 Order Of Magnitude Itu 10 Pangkat Men 2 Atau Contoh Lain Misalnya 2400 Nilainya Berarti Kalau Kita Nyatakan Dalam Notasi Matematika Ini 2,4 Kali 10 Pangkat 3 Nah Karena 2,4 Ini Kurang Dari 3,162 Maka Ini Order Of Magnitude Ini Sama Dengan Ya Tetap 10 Pangkat 3 Jadi Ini Cara Estimasi Nah Tapi Apakah Estimasi Ini Cukup Jadi Biasanya Estimasi Ini Perannya Adalah Sebelum Memorai Sebuah Proyek Atau Sebuah Penelitian Biasanya Perkiraan-perkiraan Ini Cukup Membantu Untuk Membangun Hipotesis Jadi Kira-kira Jadi Untuk Memperkirakan Nanti Oh Materialnya Saya butuhkan Berapa Banyak Sampai Nanti Penelitian Dilakukan Dan Membutikan Apakah Hipotesisnya Tepat Atau Tidak Selanjutnya Dalam Pengukuran Apakah Kita Selalu Yakin Hasil Pengukuran Kita Akurat Tidak Di pengukuran Pasti Ada yang Namanya Ketidak Pastian Pengukuran Karena Kita kan Manusia Manusia Yaitu Tidak Akurat Jadi Kadang-kadang Ada Human Error Ketika Pengukuran Itu Bisa Terjadi Jadi Kadang-kadang Hasil Pengukuran Ini Harus Diketahui Seberapa Teliti Seberapa Akurat Seberapa Presisi Hasil-hasil Pengukuran Yang Dilaporkan Itu Penting Karena Kalau Errornya Terlalu Terlalu Banyak Berarti Belum Siap Suatu Hasil Pengukuran Ini Dinyatakan Valid Harus Ada Uji-Uji Lanjutan Nah Faktor-faktor Apa aja Yang Biasanya Mempengaruhi Ketidakpastian Atau Berkontribusi Pada Ketidakpastian Pengukuran Yang pertama Kualitas Alat ukur Alat ukurnya Ini Bagus Enggak Buat Mengukur Sesuai Kebutuhan Terus Yang kedua Keterampilan Yang mengukur Yang Melakukan Eksperimen Kadang-kadang Kalau tidak Terampil Juga Berpengaruh Human error Terus Berapa kali Dilakukan Pengukuran Jadi Pengukuran Itu Pengukuran Yang baik Adalah Pengukuran Yang Keberulangan Dilakukannya Ini Banyak Jadi Nanti Secara Statistik Akan Didapatkan Nilai Yang Sebenarnya Ini Semakin Akurat Dan Karena Sudah dipastikan Bahwa ketika Diulang-ulang Apakah Dia hasilnya Menyatakan Hasil yang Konsisten Atau Hasilnya Kadang Sesuai Yang tadi Diukur sebelumnya Kadang Jauh banget Tidak konsisten Nah Misalnya Kalau faktor Pertamanya Alat ukur Misalnya Kita pengen Mengukur Tebal Suatu Kertas Contohnya Ini Tebal Kertas Kita pengen Mengukur Tapi Kita Mengukurnya Pakai Penggaris Yang Skala Terkecilnya Itu Cuma Satu Milimeter Padahal Kertas Tipis banget Di bawah Satu Milimeter Kalau kita Mengukur Pakai Penggaris Tentunya Tidak Tepat Terus Lagi Misalnya Kita pakai Jangka Sorong Yang Faktor Ketelitiannya 0,1 Millimeter Bisa Jadi Untuk Kertas Yang agak Tebal Jangka Sorong Ini Sesuai Tapi Untuk Kertas Yang sangat Tipis 0,1 Millimeter Ini Juga Belum Membelikan Hasil Yang Akurat Butuh Lagi Misalnya Ternyata Butuh Mikro Meter Skrup Yang Dia Ketelitiannya Sampai 0,01 Millimeter Jadi Ketepatan Alat Ukur Nah Itu Salah Satu Contohnya Nah Lalu Berarti Ketidakpastian Ini Ketika Pengukurannya Dilakukan Berulang-ulang Pengukuran Yang Baik Itu Kan Kalau Bisa Diulang-ulang Dan Konsisten Hasilnya Itu Berarti Kalau Misalnya Hasil Pengukurannya Di Rata-rata Berarti Nilai Ada Nilai Rata-rata Ini Kita Fungsikan Sebagai Nilai Yang Sebenarnya Atau True Value Terus Plus Minus Nah Plus Minus Biasanya Selisihnya Selisih atas Paling atas Sama selisih Paling bawah Dari Yang Terjauh Dari nilai Rata-rata Biasanya Ini Namanya Error Nah Ini Disebut Angka Ketidakpastian Dan Ini Menyatakan Semuanya Ini Menyatakan Akurasi Misalnya Gimana Misalnya Kita Pengen Ngitung Panjang Meja Panjang Meja Belajar Misalnya Meja Dan Setelah Diukur Ternyata Didapatkan Hasilnya 100 Koma 0 Plus Minus 0 5 Centi Meter Nah Perhatikan Biasanya Cara Menyampaikannya Adalah Kalau Misalnya Errornya Ini Sampai Satu Angka Di Belakang Koma Berarti Yang Angka True Value Nya Juga Sampai Satu Angka Di Belakang Koma Berarti Ini Artinya Apa Artinya Adalah Bahwa Panjang Meja Itu Berkisar Nilainya Antara Kurang Dari Sama Dengan 99,5 Sampai 100,5 Centi Meter Ini Centimeter Atau Kadang Kadang Bisa Dinyatakan Ini Dalam Persen Misalnya 0,5 Itu Adalah 0,5 Persen Dari 100 Itu Disebut Fractual Error Atau Persen Error Ada Dua Cara Dalam Nilai Sebenarnya Atau Dalam Persen Biasanya Yang Pake Persen Itu Kalau Error Resistor Itu Biasanya Pake Persen Lalu Dalam Menyatakan Akurasi Tadi Misalnya 100,0 Kali Plus Minus 0,5 Gitu Kenapa Si Kok Yang True Valuenya Harus Sampai Satu Angka Di Belakang Komanya Nah Ini Yang Mendasari Adanya Konsep Angka Penting Dalam Pengukuran Coba 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 Tulis Lagi Tadi Misalnya Kita Dapatkan Panjang Mejanya 100,0 Plus Minus 0,5 cm Dan Ini Berarti True Valuenya Ini Punya 4 Angka Penting Kalau Kita Mau Coba Bedah Lagi Jadi 100,0 Ini Yang Merupakan Angka Penting Itu Terdiri Dari Angka Pasti Ini Yang 100 Di Depan Ini Angka Pasti Angka Pasti Angka Yang Sudah Didapatkan Segitu Sementara Angka Nol Di Belakang Koma Ini Adalah Angka Yang Tak Pasti Angka Tak Pasti Atau Angka Estimasi Estimasi Pertama Jadi Yang Pertama Kalau Misalnya Pengukurannya Ternyata Ada Dua Angka Estimasi Berarti Yang Dipakai Yang Paling Depan Aja Karena Yang Belakang Sudah Tidak Tidak Penting Lagi Sudah Terkalahkan Sama Yang Depannya Kalau Depannya Misalnya Angka Estimasinya Itu 25 Apa Artinya Yang Satuan Di Belakang 5 Itu Kalau Dalam Skala Puluhan Aja Dia Sudah Tidak Pasti Jadi Yang Diambil Adalah Angka Estimasi Pertama Nah Angka Tak Pasti Atau Angka Estimasi Ini Yang Berubah Ketika Dia Dijumlahkan Atau Dikurangkan Dengan Errornya Dengan Errornya Di Sini Pertanyaannya Di Sini Ini Kan 100 Banyak Nol Apakah Nol Apakah Nol Ini Termasuk Angka Penting Ini Jawabannya Tergantung Jadi Tergantung Gimana Kondisinya Gimana Situasinya Nah Coba Kita Cek Contoh Contohnya Nah Ini Misalnya Contohnya Kita Belajar Dari Contoh Contoh Pertama Misalnya Ada Angka 0,02 Dan 0,00 Yang tadi Kita pakai 83 Apakah 0 Disini Di Depan Apa Namanya Angka 2 Dan Angka 85 Ini Termasuk Angka Penting Jawabannya Tidak Ini Bukan Angka Penting Karena Tidak Mengindikasikan Apa-apa Disitu Kalaupun Dihilangkan Dan Diganti Dengan Notasi Matematika Ya Itu Tidak 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 Berpengaruh Apakah Dia masuk Angka Tidak Pasti Angka Tidak Pasti Pasti Di Belakang Tidak Di Depan Jadi Kalau Ada Kasus 0 Di Depan Koma Dan 0 Di Belakang Koma Di Antara Koma Sama Angka Yang Tidak Nol Itu Dia Bukan Angka Penting Kondisinya Seperti Itulah Nah Selanjutnya Contoh Kedua Misalnya Contoh Kedua Ini Kita Ditulisnya 1800 Gram Nah Nol Disini Ini Sedikit Ambigu Ambigu Kenapa Ambigu Yang pertama Apakah Dia digunakan Sebagai Apa Namanya Poin Desimal Apakah Dia Nantinya Akan Digunakan Sebagai Poin Desimal Atau Dia Ini Merepresentasikan Angka Penting Artinya Dia masuk Di Angka Estimasi Pertama Yang terakhir Ini Ini Tidak Jelas Maka Untuk Kasus-kasus Seperti Ini Paling Enak Itu Dikonvert Dulu Ke Notasi Matematika Itu Misalnya Yang 1.800 Dulu Yang Contoh Kedua Dulu 1.800 Gram Ini Kalau Kita Convertkan Jadi 1.8 Kali 10 Pangkat 3 Gram Ini Baru Ketahuan Kalau Kita Butuhnya Dua Angka Penting Saya Singkat AP Kalau 8 Ini Dia Masuk Ke Angka Estimasi Pertama Kalau Dijumlahkan Dengan Error Atau Kalau Misalnya Ternyata Error Yang Tiga Angka Di Belakang Koma Berarti Nulisnya Harus Gini 180 Kali 10 Pangkat 3 Gram Artinya Di Sini Kalau Sampai Ditulis Ini Tiga Angka Penting Atau Bahkan Kalau Misalnya Ternyata Error Itu Tiga Angka Di Belakang Koma Jadi Misalnya Kasusnya Adalah Dia 1,800 Sampai Ditulis Begini Kali 10 Pangkat 3 Gram Ini Berarti Nolnya Disini Penting Semua Karena Dia Sampai Dipertahankan Berarti Errornya Itu Sangat Kecil Sampai Tiga Angka Di Belakang Koma Dan Ini Masuknya Empat Angka Penting Contoh Yang kedua Nah Kalau Kasus Yang Pertama Gimana Tadi Kasus Yang Pertama Kita Punya Berapa Tadi 0,02 Yang Bisa Kita Konversi Jadi 2 Kali 10 Pangkat Min 2 Ini Kalau Kita Butuh Satu Angka Penting Tapi Kan Aneh Pengukuran Yang Ngeralatnya Dalam Orde Yang Sama Berarti Pengukurannya Nggak Akurat Maka Biasanya Yang Lebih Akurat Adalah 2 Kalau Errornya Satu Orde Lebih Rendah Dari Dia 2,0 Kali 10 Pangkat Min 2 Berarti Ini Artinya Dia Punya 2 Angka Penting Dan Seterusnya Nah Pertanyaan Selanjutnya Adalah Kadang-kadang Kita Dalam Menyelesaikan Suatu Permasalahan Atau Menjalankan Suatu Eksperimen Itu Butuh Mengoperasikan Hasil-hasil Pengukuran Dengan Angka Penting Yang Masing-masing Ini Itu Menjadi Suatu Hasil Akhir Gitu Kan Nah Apa Yang Terjadi Dengan Angka Penting Masing-masing Besaran Yang Diukur Itu Kalau Dioperasikan Ditambah Dikurang Dikali Dibagi Itu Apa Yang Terjadi Nah Berarti Kita Juga Harus Tahu Aturan Ketika Angka Penting Ini Mengalami Penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan Pembagian Ini Apa Yang Terjadi Setelahnya Kita Coba Tinjau Dulu Kalau Angka Penting Ini Dikali Dan Dibagi Jadi Kalau Angka Penting Ini Dikali Dan Dibagi Kita Tentukan Istilah Dulu Jumlah Angka Penting Kita Singkat Jadi JAP Di sini Dia Enggak Bingung Jadi Kalau Dikali Atau Dibagi Jumlah Angka Penting Hasil Perhitungannya Itu Harus Sama Dengan Jumlah Angka Penting Besaran Yang Diukur Itu Yang Paling Sedikit Di Antara Besaran Yang Dioperasikan Nah Ini Aturannya Coba Kenapanya Kita Coba Analisis Misalnya Kita Mengukur Besaran A Dan B A Ini Kita Dapatkan 11,0 Ini Artinya Dia Punya Tiga Angka Penting Terus B Ini True Valuenya Itu 3,0 Dia Punya Dua Angka Penting Coba Kita Operasikan A Kali B Maka Dia Akan Kita Akan Mendapatkan 33,0 Nah 33,0 Ini Berarti Kan Ada Kontribusi Ketidakpastian 0 Terakhir Dari Yang B Dan Apa Namanya Dia Juga Ini Ikut Tidak Pasti Karena Eh Dari Yang A Ketidakpastian Terakhir Dari Yang A Dan Ketidakpastian Di Angka Penting Kedua Dari Yang B Seperti Yang Kita Bicarakan Tadi Bahwa Angka Estimasi Itu Diambil Yang Ordenya Paling Besar Jadi Kita Cuma Ambil Yang Ini Aja Yang Masuk Angka Penting Jadi Hasilnya Sama Dengan 3 Koma 3 Kali 10 Pangkat Berapa Ini 1 Atau Kita Cukup Bisa Menuliskan 33 Aja Jadi Kita Cuma Mengambil Angka Tak Pasti Pertamanya Karena Yang Belakang Sudah Tidak Berarti Nah Selanjutnya Kita Tinjau Kalau Begitupun Pembagian Kita Tinjau Kalau Ini Dijumlahkan Atau Dikurangkan Aturannya Adalah Kalau Di Sini Desimal Jumlah Desimal Desimal Hasil Di Angka Hasil Itu Harus Sama Dengan Jumlah Desimal Terkecil Dari Besaran Besaran Yang Dioperasikan Misalnya nih Kita Lihat Contohnya Lagi ya Ada X Kita Kasih Disini X Ini 24 24 2 Ini kan 1 Desimal Di belakang Koma Yang Y Ini Misalnya 15 15 Ini 2 Desimal Di belakang Koma Ketika Dijumlahkan Dia akan Jadi 4 5 Terus 9 Ini 3 Nah Ini kan Ada 4 Ada 2 Desimal Sama Kayak Tadi Kalau Desimal Ini Punya Angka Tidak Pasti 2 Pasti Yang Diambil Adalah Jumlah Desimal Yang Paling Sedikit Jadi Ini Yang Sesuai Adalah 39 5 Ini Jawabannya Nah Karena Ada Konsep Pengurangan Jumlah Angka Penting Ketika Dioperasikan Seperti Ini Maka Ada Yang Namanya Konsep Pembulatan Nah Aturan Pembulatan Ini Bagaimana Coba Kita Cek Tentang Pembulatan Ini Ini Juga Ada Kaidah Kaidah Ini Bang Pembulatan Angka Kaidah Apa Biasanya Kan Kalau Tadi Kita Dapat Hasil Perhitungan 3 5 4 7 Misalnya Berarti Ini Harus Dibulatkan Ke Desimal Terakhir Kalau Ini Penjumlahan Dan Pengurangan Berarti Ini Harus Dihilangkan Tapi Harus Dibulatkan Yang Seperti Teman-teman Tahu Kaidah Pertama Adalah Ketika Angka Yang Mau Dihilangkan Ini Si Kita Sebut X X Ini Lebih Dari 5 Maka Yang Angka Depannya Dibulatkan Ke Atas Yang Ini Katakanlah Ini Y Maka Y Di Plus 1 Jadi Ini 3 5 5 Tapi Misalnya Kita Punya Hasil 24 6 3 Misalnya Berarti Hasilnya Karena Si X Ini Kurang Dari 5 Maka Y Tetap Tidak Di Apapain Berarti 24 6 Nah Yang Jadi Pertanyaan Adalah Jika Sama-sama Hasil Belakangnya 5 Misalnya Kita Dapat Hasil 52 25 Nah Apa Yang Harus Kita Lakukan Nah Ini Harus Kita Bulatkan Ke Angka Genap Terdekat Y Jadi Kalau Untuk Kasus Yang Atas Ini Begini Kalau X Sama Dengan 5 Berarti Y Harus Dibulatkan Ke Angka Genap Terdekat Nah Dalam Kasus Ini Angka Genap Terdekat Adalah Ya 2 Gitu Kan Belum Menyampe Ke Kalau Ke Atas Nya Lagi Berarti 3 Jadi Angka Ganjil Berarti Ini Jadinya 52 2 Tapi Kalau Sebaliknya Kita Misalnya Punya Hasil 52 35 Nah Karena Angka Genap Terdekat Nya Adalah 4 Gitu Kan Ya Maka 52 4 3 Nya Dibulatkan Ke Atas Ini Kenapa Aturannya Begini Karena Nanti Ketika Hasil ini Mengalami Proses Aritmatik Yang Panjang Proses Perhitungan Yang Panjang Itu Kalau Misalnya Dibulatkan Ke Negatif Itu Biasanya Akan Terjadi Akumulasi Error Jadi Errornya Semakin Besar Jadi Aturan Ini Dibelakukan Karena Itu Nah Bahasan Ini Mengakhiri Bahasan Kita Tentang Besaran Dan Pengukuran Kalau Kita Mau Simpulkan Bahwa Fisika Ini Merupakan Salah satu Cabang Sains Dan Dia Dibangun Dari Eksperimen Yang Membutuhkan Pengukuran Dan Pengukuran Ini Harus Dipastikan Valid Akurat Dan Persamaan Yang Dimodelkan Untuk Memodelkan Sebuah Sistem Atau Fenomena Fisis Ini Juga Harus Tervalidasi Dan Bisa Diulang Oleh Siapapun Yang Mencoba Mengulang Eksperimen Dengan Keadaan Yang Sama Untuk Itulah Diperlakukan Kaidah Pengukuran Penentuan Ketidakpastian Sampai Bagaimana Kita Menentukan Angka Penting Pengukurannya Angka Yang Masih Kita Anggap Akurat Dan Mana Angka Yang Errornya Yang Menyumbang Ketidakpastian Mungkin Itu Saja Bahasan Kita Tentang Pengukurannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh